Sampai pagi Jadi belum persiapan Bapak Ibu Saudara Tapi karena saya ini Dulu pernah pelayanan dikarismatik Jadi Saya mengandalkan kuasa Ruh Kudus Amin Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Dalam nama Tuhan Setiap orang pasti ingin hidupnya sukses Ya ingin hidupnya sukses Dan itu tidak salah Ya tidak salah Keinginan untuk menjadi kaya Tidak salah juga Keinginan untuk hidupnya diberkati Tidak salah Panjang umur tidak salah Punya jabatan Juga tidak salah Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah Ketika kita sudah kaya Ketika kita sudah punya jabatan Ketika kita sudah punya detail Ketika kita sudah punya Keterkenalan Mas Yudhan Apa yang akan kita perbuah Nah Tuhan Yesus Di dalam Matius 5 disana Mengatakan bahwa Kamu adalah Garam terang dunia Kamu adalah Garam dunia Artinya apa Bahwa ketika kita dipilih Kita dipanggil Kita diselamatkan Kita diangkat menjadi Anak-anak Allah Warga kerajaan surga Menjadi anggota keluarga Sudara dan saya memiliki tugas Yaitu Selama kita di dunia ini Supaya hidup kita ini Berguna bagi orang lain Ketika Praburama Wijaya Menasihati Atau ketika Begawan Kewake Sawasidi Begawan Kewake Sawasidi Itu penjelamaan dari Sri Krishna Menasihati kepada Arjuna Dalam sebuah wayang Yang berjudul Makutoromo Atau dengan Atau disana Ada rejana yang namanya Asta Brata Menjadi seorang pemimpin Itu harus Menerapkan Asta Brata Asta itu delapan Brata itu Apa Tindakan Seorang pemimpin itu Harus seperti Surya Matahari Harus seperti Bulan Atau candra Harus seperti Kartika Atau bintang Harus seperti Samirono Atau angin Harus seperti Bumi Kisma Harus seperti Samudra Laut Harus seperti Tirta Air Harus seperti Api Agni Surya Itu menerangi Bulan itu Di dalam keteduhannya Bintang itu Indah di dalam Pemimpinannya Angin itu Bisa masuk Kemana saja Bumi itu Memberikan Kesuburan Memberikan berkah Laut Laut itu Tempat Menampung Apa saja Seorang Pemimpin Harus bisa Menampung Apa saja Kelukesan Rakyat Dan sebagainya Air Tirta itu Selalu Menuju ke bawah Walaupun Dia Semakin banyak Tetap akan Menuju ke bawah Api itu Menganguskan Atau dalam Seorang Pemimpin Bagi Orang lain Salomo Diberkati Tuhan Secara Luar Biasa Secara Luar Biasa Kayak Di dalam Setelah Dia Dilantik Bukan Ditabiskan Ditabiskan Itu pendeta Setelah Dia Lantik Jadi Raja Dinaikan Jadi Raja Dia Memerintah Dan Pemerintahannya Suksesinya Sangat Luar Biasa Diberkati Tuhan Dia Menjadi Raja Yang Sukses Kalau Melihat Kekayaan Salomo Itu Ada 2,2 Trillion Dua 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 Apa Perang Ewan Itu Berberapa Dua Dua Untung Pisa Indonesia Tapi Kekayanya Masih Kalah Dengan Jengis Kan Jengis Kan Itu 100 Trillion Dua Dua Dia Raja Yang Dalam Kepemimpinannya Sangat Baik Sekali Karena Tidak Karena Jarang Melakukan Perang Dengan Negara Negara Lain Setelah Dia Dilantik Menjadi Raja Apa yang Dilakukan Satu Raja Raja Tiga Tempat Di sana Dikatakan Pada suatu hari Raja Berdikir Untuk Mempersebatkan Kurban Sebab Disitulah Bukit Pengorban Yang Paling Besar Seribu Kurban Bakaran Dipersembahkan Salomo Di atas Meskari Yang Pertama Yang Dilakukan Setelah Dia Dilantik Menjadi Seorang Raja Adalah Dia Memberikan Pengorbanan Artinya Dia itu Mengucap Syukur Kepada Tuhan Berterima Kasih Kepada Tuhan Memberikan Pengorbanan Persembahan Kepada Tuhan Ya Bapak Ibu Siang Ini Kami Berada Di Dusun Sumber Jeki Desa Sumber Jaya Lampung Selatan Di rumah Siapa Kas Selatan Jalanya Sudah Mulus Asfal Sana Gereja Ex Basecamp PT. Hirema Tahun 73 Pertama 76 Nah Ini Kita Di rumah Pak Pendeta Suyadno Kita Lagi Ada Tiga Acara Kumpul Kulasi Sanjung Karang Kumpul Ucapan Syukur Atas Berkat Rumah Baru Yang Samping Ini Rumah Baru Kemudian Syukur Atas Perjalanan Pelayanan Dan Apa ya Tadi kata Pak Yadnoti Perubahan Perubahan besar Setelah mendengar Lagu Malam Kudus Saat lagi Kerja Buka Hutan Di Daerah Betung Tebenan Jadi ada Berbalik Katanya Berbalik Terus Mau untuk Melayani Tuhan Sepenuhnya Nih Itu rumahnya Keren Ya Diberkati Tuhan Ini Seperti Salumu Tadi Ini Rumahnya Ini Kita Ucapan Syukur Atas Rumah Baru Ini Rumahnya Mas Rumpoko Mbak Yuli Oke Kita Kembali Ke sana Ya Teras Tidak Hanya Berpikir Untuk Suksesinya Tidak Hanya Berpikir Untuk Kepenting Hanya Sendiri Tetapi Dia Berpikir Sebagai Seorang Pemimpin Dia Berpikir Bagaimana Rakyat Saya Hidup Sejahtera Bagaimana Rakyat Saya Hidup Makmur Bagaimana Semua Masalah Masalah Di Dalam Kerajaan Ini Terdiselesaikan Makanya Dia Minta Hikmat Yang Daripada Tuhan Nah Hikmat Hikmat Daripada Tuhan Itu Kecerdasan Itu Hikmat Bisa Diartikan Kecerdasan Kebijaksanaan Kepandian Secara Praktis Itu Dan Itu Berkenan Kepada Tuhan Karena Memang Saul Hidup Takut Tuhan Mengasih Tuhan Saul Loyal Kepada Tuhan Maka Tuhan Memberikan Hikmat Itu Sehingga Salomo Salomo Dapat Memimpin Bangsa Israel Dengan Baik Diminta Salomo Oleh Salomo Diberikan Tuhan Kepada Salomo Mobil Legendaris Bansa B 15 36 EX Motor Motor Sobo B Dengan Motor Pak Yatno Dulu Ya B 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 diri hidup kami firmanmu biarlah mendaging bernyawa dalam diri kami dan kami pun pada gilirannya memperlakukan kehendakmu dalam hidup kami sepanjang hari lepas hari dan pada kesempatan ini pula kami mengucap syukur atas perjalanan pemanggilanmu terhadap saudara kami tercinta Bapak Pendeta Emeritus Suyadno yang telah melaksanakan tugas serta pertandingan rohani melalui pelayanannya yang bervariasi dimulai dari pekerjaan untuk kehidupan ekonomi sehari-hari maupun pada akhirnya beliau boleh menikmati perjalanan dalam kehidupan membangun sesama manusia melalui kehidupan rohani Warta Injil yang memberitakan tentang kehadiranmu sendiri melalui firman yang hidup Tuhan Yesus Kristus yang menjadi jurus selamat manusia itu semua juga bukan semata-mata kekuatan diri Bapak Pendeta Suyadno yang beritus tapi karena kuasa roh kudus yang berkarya melalui tangan pikiran perjalanan hidupnya kami percaya Bapak Pendeta Suyadno adalah pilihanmu yang terbaik untuk kehidupan sesama kami di sekitar ini sehingga boleh mengenal Yesus yang adalah firman yang hidup menjadi Tuhan dan jurus selamat kami khususnya ikuti yang selama ini setia mendampingi Bapak Pendeta Suyadno dalam perjalanan hidupnya yang berliku dari kehidupan rohani yang penuh dengan kebimbangan hingga menemukan kehidupan rohani yang penuh dengan kepastian sampai saat ini telah mendampingi suami dengan penuh setia bahkan boleh menikmati sampai usia 70 tahun yang tengah dirayakan kebetulan pada hari ini juga untuk itu kami bersyukur Ibu Tin boleh dengan segala suka dan duka mendampingi suami dengan segala penuh setia bahkan juga dengan segala macam penuh ujian yang harus ditempuh dihadapi tetapi tetap berjalan bersama suami sehingga dapat melaksanakan tugas kewajiban sebagai istri yang setia mendampingi seluruh kehidupan karya suami kiranya memasuki usia selanjutnya tetap beri Tuhan kesempatan untuk berkarya membangun penamparan Injil bersama suami ini biarlah itu tetap Tuhan berkati segala pekerjaan yang ditekuni pulang pada hari-hari selanjutnya pada suyatno yang memiliki beberapa putra putri ini salah satu putranya adalah mereka boleh dengan syukat cita dalam kemandirian membangun rumah sendiri ini adalah keteladanan bagi kami juga bahwa berkatmu tidak mustahil terwujud di dalam kehidupan anak-anakmu sendiri ini terima kasih bila rumah itu boleh menjadi tempat teduh dan di atas segalanya biarlah rumah itu menjadi berkat membangun kesejahteraan keluarga anak kami rumpoko dan liya dalam berumah tangga di dalam perjalanan seterusnya rumah itu akan menjadi salah satu tempat rumah doa boleh menjadi rumah yang menjadi pusat mewartakan firmanmu sendiri membangun juga benih-benih pertumbuhan injil di dalamnya sehingga rumah yang diberikan yang kau berikan untuk berteduh bukan semata-mata berteduh tetapi tempat pusat juga untuk beribadah sebagai keluarga sebagai mesbah dalam menjalankan kehidupan untuk menjadi garam dan terang di sekitarnya dan dalam buah-buah kecewaan tetapi segera yang punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sakses amin nah setelah ibadah ucapkan syukur ya nih di jamu Pak Yano Buyano Mas Rumpoko Mbak Julian ini macam-macam nih sayur lauknya macam-macam uh ada sate nih langsung disiapkan ini ini mas mbak ini apa ini ya ini rujak oh rujak nah rujak ini sate ya ini empal ini juga ini basor apa basor 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 oh entok tuh basor tuh iya mas banggo pak sayang banggo pak sayang banggo mantap mbak aku mau lelaki-laki aku bawor bawor eh apa basor di malam ini mbak Yano ya semalam wah sini oh iya iya makanya di soto malam ya gotom sendiri gotom sendiri apa ada teman eko yang lain ngantri kesana kok Bapak kesini ngapain lain apa ini tempatnya beda lain ini sop wek apa-apa ya oke keceriaan kita yang hari ini ya hari Senin 28 Februari 2022 jadi kalau dihitung dari tahun 73 Pak Yarno sudah 40 tahun disini ya eh ya berapa ya 83 93 23 23 13 50 iya 49 ini tahun depan 50 tahun bahwa biasa Pak Jayeng sebentar Pak Jayeng disampingnya Pak Yarno apa yang mau Bapak sampaikan untuk Pak Yarno hari ini 49 tahun sudah disini ya sangat bersyukur karena Pak Yarno telah menjalani apa yang Bapak surga wikah hendaki di dalam dan terima kasih atas ini Pak Yarno Oh mantap ya Pak Tendun Pak Jayeng Oke pasep sudah menikmati ini bagaimana rasanya mantap rasanya mantap ya agak dideskripsikan sedikit bah susah mendeskripsikan aku biasanya tapi itu ya buku ya buku ya buku mantap asyik monggo diselamat dinikmati ya ada basi Dora kamu makan apa gitu aku makan sate ini basur 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 entop sama ini sopnya ya mantap rasanya gimana mantap ya mantap 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 ya oh gitu ya paniko mantap bumbunya oke meresap gitu Pak ya yang yang penting pokoknya perjuangan Pak Yarno mantap-mantap ya mantap ya perjuangan ya aku merinding pas nyanyi malam kudus tadi luar biasa ya luar biasa ya perjuangan ya 49 tahun sudah dari 73 saya enggak tadi apa lagi sekarang saya kata Pak Jayeng saya enggak minum kopi lagi minum air putih lah ternyata air putih itu susu Oh itu air bening kalau ini kan bening Oh jadi Pak Jayeng susu susu apa Pak nah itu akibat-akibat pulang baru pulang dari Palembang